Nah ini udangnya sudah saya marinasi karena kita butuh waktu lebih lama ya. Oke, marinasinya itu pakai apa dong? Nah pertama kalau mau menghilangkan amisnya biasanya kita kasih antara jeruk nipis, kucaran jeruk nipis atau bisa dengan jahe. Sekitar 15-20 menit. Setelah itu kalau saya pakai untuk bumbu bakar madunya, saya gunakan saus tomat dulu ya. Saus tomat. Dan saus tomat ini juga mengandung likopen ya. Iya betul. Kemudian juga ini tergantung selera ya, pedas enggaknya banyaknya. Ini saus sambal. Oh berarti saus tomat, saus sambal gitu ya. Kemudian cukup 1 sendok makan saus tiram. Jangan lupa sedikit kecap. Sekitar 1 sendok teh lah ya dok. Kemudian sekitar 1-2 sendok makan madu. Nah ini kita campur dok. Itu dokter Heikel kayaknya kesulitan deh. Hidupin komper jadi pengen bantu. Nah ini tinggal kita aduk. Tuh dok. Ya gitu dok, caranya. Baik, baik, baik. Lalu penambahan garamnya sedikit aja ya. Memang ya bapak-bapak. Nah ini apa tadi dok? Garamnya sedikit aja. Sekitar 4 sendok teh aja. Karena pada udang sudah ada sodium alaminya. Jadi kita harus hati-hati juga. Udah kita campur, tinggal kita marinasikan ke udangnya seperti ini. Berapa lama dok marinasinya? Kalo enggak 30 menit kalau mau yang enak. 30 menit tapi di kulkas ya. Jangan di suhu ruangan. Nanti ada paperan bakteri segala macam. Dan gak perlu di freezer dok ya? Enggak perlu, chiller aja oke ya. 30 menit itu kan minimal. Tapi biasanya orang tuh prepare makanan itu malam kan. Terus disimpan di kulkas biar pagi itu tinggal masak. Nah itu boleh enggak dok? Boleh banget, boleh banget selama jangan lupa kalau di chiller biar lebih aman. Untuk pengol ya. Nah ini kita lihat. Nah biar gak lengket kan kita pasti butuh minyak dok. Betul. Jangan pernah dituang. Kita oles, oles tipis aja. Oh di oles, minyaknya ya. Iya oles tipis aja. Hanya untuk biar dia gak lengket aja. Kalo mentega boleh gak dok? Mentega pilihan terakhir. Kalo boleh pilihan kedua lah. Dan pertama pastinya yang lebih sehat aja. VCO misalkan minyak kelapa. Atau minyak olive oil. Nah pastinya lebih oke ya. Minyaknya apa dok? Minyak zaitun kah atau minyak biasa? Ya minyak zaitun. Karena disini minyak zaitun bagus sekali komposisi dari omega 3, omega 6-nya ya. Oke karena ini sudah saya marinasi. Kita tinggal olah ya. Bunyinya nih. Langsung. Bunyinya aja udah menggurah seleraan ya. Belum lagi abis ini aromanya dok. Waduh, waduh. Ini kalau mau lebih enak kita sambil oles-olesin bumbu yang tadi dok. Jadi walaupun kesannya ada kecap, kemudian ada apa tuh namanya madu. Nggak usah khawatir kan hanya sebagai tas bumbu. Betul. Nah bukan berarti kita konsumsi semuanya. Ini wanginya udah manget ya. Apinya agak dikecilin. Ini hanya dibakar gini aja dok ya atau bagaimana? Iya betul dipanggang aja dok. Dipanggang aja ya. Dipanggang adalah pilihan yang lebih sehat. Karena kalau dibakar khawatirnya tadi ya langsung kena pamparan api. Bikin kerak hitam yang bahaya dok. Nah dok dok ini ada fakta mitos nih dok. Sambil kita nunggu makanannya matang. Konsumsi udang katanya mampu tingkatkan fungsi otak. Nah ini fakta atau mitos? Ya ini adalah fakta. 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 Betul. Karena dalam udang selain tinggi protein dia juga tinggi dengan zat besi dan B12. Zat besi B12 bagus sekali untuk meningkatkan sel darah merah. Sel darah merah pastinya bagus. Membawa oksigen kota. Betul. Oksigen nutrisi. Jadi otomatis konsumsi dengan cukup zat besi salah satunya dari udang akan membantu sekali dok. Nah ini. Wah ini udah mulai bumbang warnanya dok ya. Iya. Wah. Cukup sampai kemerahan aja ya. Terus dagingnya tampak putih. Oke. Nggak abu-abu transparan. Nah itu artinya udah matang. Tadi apinya nggak bagus ya dok ya. Masak udangnya. Cepet. 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 Cepet gampang dan juga bergizi. Iya. Jadi membantu untuk orang-orang yang sibuk. Penyiapannya gampang ya. Dok ini kalau untuk anak-anak boleh nggak dok langsung dimakan seperti ini? Boleh. Boleh. Ini kan ada ekornya, ada cangkangnya. Nah itu kadang-kadang nih ya bisa membuat sebagian orang tersedak atau alergi dok. Betul, betul. Apakah bisa kita buang cangkangnya, ekornya atau bagaimana? Nah sebetulnya tergantung udang yang apa dok. Kalau yang kecil, biasanya dia kan permukaan dari kulit luarnya ini masih bisa kita punya. Nah anaknya juga usia berapa? Di atas 5 tahun biasanya emang udah bisa. Tapi kalau emang dia belum bisa, kita bisa buang. Tapi kalau misalkan yang besar, nah itu yang khawatirnya tadi. Memicu alergi atau gangguan di tenggorokan. Nah ini yang kurang dianjurkan. Oke. Gitu. Padahal bagus sekali. Cangkangnya ini mengandung citosan. Citosan itu juga zat nutrisi yang bagus. Kalsiumnya juga tinggi ya. Jadi kalau bisa, jangan dibuang semuanya ya dok ya. Sebetulnya. Cuman ini karena memang dia yang sedang. Jadi takutnya terlalu keras kalau mau dikonsumsi sama kulitnya ya. Ini udah matang dok ya. Sudah. Ini kita udah gak sabar buat mencoba ya. Tapi nanti akan ada menu lain dok ya. Ada dong, olahan udang lainnya. Wah, apa tuh? Gak sabaran kan? Nah kita akan simak sesaat lagi tetap di Hidup Sehat. Terima kasih telah menonton!